Pertama adalah anting-anting saya tentunya ya, anting-anting saya tuh lihat, dan hari ini saya mau pakai yang silver, karena saya mau jalan-jalan, jalan-jalan jemput liu dari sekolahan ya, jalan-jalan jemput liu dari sekolahan, Tuh, jadi saya tidak boleh, tidak punya ini anting-anting ya, karena favorit saya, jam tangan, minyak kayu putih guys, ini harus ada, kenapa? Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya disini, di luar dingin banget teman-teman, oke teman-teman, hari ini saya dengan Mbak Indra Laimah, ini Youtube channelnya, jangan lupa buat teman-teman semuanya mampir, serbu, dan subscribe Youtube channelnya Mbak Indra ya guys, terima kasih, dan Youtube channel saya juga, jangan lupa, Teman-teman semuanya, kami berdua berkolaborasi tentang apa ya, penasaran ya teman-teman, ayo jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari kami berdua, teman-teman semuanya, kami berdua kolaborasi tentang apa, tetap check it out! So, teman-teman, kalau kami ya itu adalah 10 benda yang harus kita punya, atau yang wajib kita punya, 10 benda ini, atau 10 benda ini yang harus ada, harus kita miliki, tanpa benda ini kita, belum bisa hidup, jadi 10 benda yang harus kita, harus selalu ada, oke, apakah itu? Yang pertama, yang pertama adalah, ini teman-teman, pastinya, minyak kayu putih guys, ini harus ada, kenapa? Karena kalau sakit perut, ini sangat ampuh untuk meredakkan sakit perut, teman-teman, apalagi di cuaca yang dingin begini guys, jadi ini sangat-sangat penting sekali minyak kayu putih, di segala musim ya, teman-teman, pokoknya kalau lagi sakit perut, pasti saya butuh minyak kayu putih, teman-teman, dua adalah ini ya, teman-teman, hand body, hand body, karena ini sangat dibutuhkan pada saat musim dingin juga, kering, kulit saya kering kan, teman-teman, jadi saya butuh ini, terus kalau hand body untuk yang pada saat summer, ada lagi yang lainnya untuk supaya tidak belan-belan kulit saya, tapi kalau hand body ini saya pakai pada saat cuaca yang lagi dingin ini, seperti ini, musim gugur, musim dingin, sama musim semi, jadi saya pakai ini ya, teman-teman, hand cream yang ini, terus kalau yang summer, ada lagi hand body-nya, oke, itu untuk sunblock, maksudnya, gue lupa banget gue ya, bilang sunblock, teman-teman, jadi ini yang nomor kedua yang harus saya punya, yang harus ada, yang harus ada di segala situasi dan kondisi, ini harus ada, teman-teman ya, ketiga adalah parfum, ini harus ada, teman-teman, kalau saya mau pergi kemana-mana ke acara kan, biar wangi gitu kan guys, secara kan nggak mandi ya, kalau musim dingin, uh, ketahuan deh, jadi ini bagus banget teman-teman, untuk, apa namanya ya, menyegarkan, eh, saya ada menyegarkan, supaya harus sepanjang sepanjang hari, teman-teman, jadi parfum harus ada, atau parfum ini harus saya taruh di tas atau di mana aja, teman-teman, ini harus ya, empat teman-teman yang harus saya punya adalah tisu, 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 karena ini sangat penting sekali pada saat saya beringus, teman-teman, cuacanya seperti ini, sekarang ini yang lagi dingin, cocok sekali, saya harus ada ini tisu, karena, saya kan jarang pakai, apa namanya, disini, kita jarang pakai sapu tangan ya, teman-teman, pakenya ini, jadi ini harus ada di tas saya guys, ini harus ada, penting banget teman-teman, karena, eh, apa ya, kalau summer enggak ya, teman-teman, kecuali, eh, cuman saya pakai ini pada saat, eh, winter, musim dingin kan, musim-musim, musim, tapi kalau misalnya, eh, kalau butuh juga summer kan, kalau misalnya kotor gitu kan, tangan kotor kan bisa pakai tisu ya, teman-teman, seperti itu, oke, kita lanjut ke nomor kelima, kelima ini guys, lipstick yang harus saya pakai, karena lipstick atau lip gloss ya, teman-teman, karena, eh, biar bibir enggak kering, dan juga, eh, apa namanya, supaya kita punya buka enggak kelihatan pucat gitu ya guys, nanti dipikirnya sakit, ada hal-hal kan enggak gitu, jadi, eh, kalau keluar harus pakai lip gloss atau tidak pakai lipstick gitu, teman-teman. Yang keenam adalah, pasti kalian sudah tahu semuanya, pensil alis, teman-teman, ini yang harus ada, yang harus saya punya tanpa ini, I can't leave without, jadi ini saya butuh sekali, kalau keluar rumah, karena saya kan enggak punya alis, seperti yang teman-teman sudah ketahui, kalau saya kan alis tipis ya, teman-teman, jadi saya butuh ini pensil alis, yang ketujuh, teman-teman, adalah ikat rambut ya, teman-teman, karena ini sangat-sangat penting sekali buat rambut saya, biar tetap agak keriting, ya, jadi ini saya butuhkan, kalau misalnya lagi makan gitu kan, enggak mungkin rambut saya jatuh terurai pada saat saya lagi makan, jadi saya butuh ini untuk mengamankan rambut saya guys, mengamankan rambut saya gitu, teman-teman, jadi ini saya sangat membutuhkan sekali ini, ikat rambut ya, ini pastinya ya, dompet, tanpa dompet, saya enggak bisa membayar segala benda yang saya akan beli, shopping, saya enggak bisa bayar, kalau enggak ada dompet ya teman-teman, kalaupun saya jalan sama suami saya, pasti dia yang bayarin ya, tapi kalau saya jalan sendiri, saya harus ada ini ya, I can't live without this dompet ya teman-teman, karena ada saya punya kartu, kartu untuk bayar, dan sebagainya di dalam uang ya guys, itu saja, tanpa money saya enggak bisa bayar, bayar tiket begitu kan, atau saya bayar belanjaan saya teman-teman, jadi saya butuh dompet, kesempatan ya guys, ini pastinya kalian udah pada tahu, dan enggak asing buat teman-teman semuanya, pasti yang sudah sering ikutin saya, pasti tahu loh ya, roll rambut gitu loh, roll rambut ini harus ada teman-teman, saya selalu memakainya pada saat saya di mobil, di mobil, di rumah, saya memakainya, kecuali kalau saya keluar, kadang saya juga suka lupa ya, melepas ini teman-teman, karena dia kan sudah mundur ke belakang tuh, karena mungkin kalau saya ketiduran di mobil gitu kan, jadi dia mundur-mundur ke belakang teman-teman, jadi saya itu lupa, kalau untuk harus mencabut ini guys, kan mau saya nanti dipikirnya, orang gila kan, pakai apa namanya, pakai ini roll, pakai emang udah gila kan, enggak ya teman-teman, andek-andek cuman baik enggak ya, jadi ini roll harus saya punya, tanpa ini rambut saya tidak bisa cetar, membahana antibadai, oke, sekarang yang terakhir penasaran ya, penasaran, yang terakhir teman-teman, yang ke-10 adalah, power bank charging handphone saya teman-teman, karena kalau handphone saya low-bed, saya enggak bisa menghubungi sama saya, kalau misalnya saya lagi di mana gitu ya teman-teman, terus saya enggak bisa foto-foto juga, atau nge-video, tapi sekarang kan saya sudah ada kamera ya, kamera baru, tapi saya juga butuh ini teman-teman, apa power bank, untuk mencas HP saya, kalau sedang low-bed, teman-teman, ini yang ke-10, so guys, so teman-teman semuanya, itulah 10 benda, yang wajib kita punya, 10 things, I can't live without, ya kan, bahasa inggrisnya gitu kan, maaf ya kalau salah-salah kata, oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, video collab saya dengan Mbak Indra, semoga kalian suka, dan jangan lupa tinggalkan pesan di komen ya teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya, happy good day, dadah, muah, sub indo by broth3rmax